Qatar secara sah ditetapkan menjadi tuan rumah Piala Asia 2023 oleh Konfederasi Sepak Bola Asia atau yang sering kita sebut AFC. Opening seremoni Piala Asia yang dielat di Qatar terlihat sangat megah. Kemegahan tersebut tentu didukung oleh fasilitas lengkap yang ada di Qatar, salah satunya adalah fasilitas stadion yang dipakai di Piala Asia. Karena stadion memiliki peranan penting dalam pesta akbar sepak bola seperti Piala Asia 2023 saat ini. Maka untuk mengetahui stadion mana yang dipakai oleh Qatar pada upacara penutup sekaligus laga final Piala Asia 2023 nanti, mari kita simak informasi berikut. Opening seremoni Piala Asia 2023 yang dilaksanakan di Stadion Lusail pada hari Jumat 12 Januari 2024 berlangsung sangat megah. Dengan digelarnya opening seremoni tersebut, maka secara resmi 24 negara termasuk Timnas Indonesia siap bertanding di Piala Asia 2023. Adapun partai pembuka pertandingan Piala Asia yang dilaksanakan di Stadion Lusail yang mempertemukan Qatar dengan Lebanon telah memecahkan rekor penting. Karena jumlah penonton yang hadir pada partai pembuka sekitar 82.500 penonton. Angka tersebut merupakan rekor baru pada ajang Piala Asia yang sudah berlangsung 18 edisi. Dalam gelaran Piala Asia 2023 ini, Qatar telah memilih sembilan stadion yang dipakai untuk masing-masing negara yang akan bertanding. Sembilan stadion tersebar di lima kota yang ada di Qatar yaitu Al-Khor, Lusail, Al-Rayan, Doha, dan Al-Wakrah. Ada tujuh stadion yang sebelumnya digunakan sebagai venue Piala Dunia 2022 dan dua stadion tambahan lainnya. Adapun sembilan stadion yang dipilih oleh Qatar dalam ajang ini yaitu Stadion Lusail yang berada di kota Lusail, Stadion Ahmad bin Ali yang berada di kota Al-Rayan, Stadion Abdullah bin Halifa yang berada di kota Doha, Stadion Jasim bin Hamad yang berada di kota Al-Rayan, Stadion Halifa Internasional yang berada di kota Doha, Stadion Education City yang berada di kota Doha, Stadion Al-Janab yang berada di kota Al-Wakrah, Stadion Al-Bayit yang berada di kota Al-Khor, dan Stadion Al-Tumama yang berada di kota Doha. Itulah kesembilan stadion yang dipakai dalam ajang Piala Asia 2023 saat ini. Namun dari kesembilan stadion tersebut, terdapat satu stadion yang dipersiapkan untuk laga final sekaligus closing seremoni nanti. Ada pun stadion yang dipakai dalam sekaligus closing seremoni Piala Asia 2023 yaitu Stadion Lusail. Dari beberapa stadion yang dipakai, Stadion Lusail merupakan stadion yang ideal digunakan untuk opening dan closing seremoni. Karena Stadion Lusail memiliki kapasitas penonton dengan jumlah yang sangat banyak yaitu sekitar 88.000 penonton. Hal tersebutlah yang memicu Federasi Sepak Bola Katar dan AFC secara selektif memilih Stadion Lusail. Dengan terpilihnya Stadion Lusail sebagai stadion yang digunakan untuk closing seremoni yang dilaksanakan 10 Februari 2024 nanti, maka kita dapat membayangkan betapa megahnya pesta penutupan Piala Asia tersebut. Menurut kalian, akan seberapa megah closing seremoni Piala Asia 2023 nanti? Silahkan tulis di kolom komentar. Desentri periode Tuan de Baja Arakan. Dan juga di bawah kemudian Baja Aran. bene ESPN di kolom komentar.